Tidak sadar tengah bertransaksi narkoba dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, seorang kurir narkoba di bawah umur berhasil dibekuk tim terjawali, Satres Narkoba Purresta Padang. Di Medan Sumatera Utara, Pemirsa, petugas gabungan juga menggerapkan kampung narkoba, membakar mesin judi serta pondok yang digunakan sebagai tempat berpesta narkoba. Seorang kurir narkoba yang berstatus pelajar ini berusaha melakukan perlawanan dan berteriak memanggil ibunya saat hendak diamankan oleh sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman dari tim Raja Wali Satres Narkoba Purresta Padang di pinggir jalan daerah Kuranji, Kota Padang. Dari hasil penggeledahan petugas mendapati dua paket kecil narkotika, jenis sabu yang disembunyikan pelaku di dalam kotak rokok. Penggerbekan di tiga lokasi berbeda yang dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Sunggal, petugas menemukan sejumlah lokasi yang digunakan sebagai tempat bermain judi dan berpesta narkoba. Meski tak mendapati pengguna narkoba dan pelaku judi, namun petugas berhasil menyita tujuh mesin judi jackpot yang masih dalam keadaan menyala. Usai dilakukan penggerbekan, petugas pun langsung membakar mesin judi jackpot dan membakar pondok. Seorang pria melakukan penipuan berkedok menjual tiket konser Bensilaun Seven berhasil ditakap polisi. 460 orang korbannya menyetor uang sebanyak 280 juta rupiah yang digunakan tersangka untuk hura-hura. Diduga pengmudi kurang waspada dan ceroboh sebuah truk kontainer terguling dan menipa truk lain di sampingnya di jalan bypass Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kecelakaan itu menyebabkan arus selalu rintas, jalur Mojokerto, Surabaya sempat lumpuh sekitar dua jam. Terima kasih.